Kita berjumpa lagi di channel Mau Tahu Ya saat ini kita akan mempelajari sebuah aplikasi Android yang cukup terkenal saat ini ya Jadi namanya adalah Photomat Kita lihat riwayat dari aplikasi ini Photomat sendiri, disini ini logonya ya Ya ini difungsikan dalam smart camera calculator ya Jadi dirilis atau diterbitkan itu 2014 ya Ditulis dalam bahasa Java Ini sistem operasinya dapat Yo sama Android ya Jadi dapat gratis kita download di Google Play Store ya Kalau Android atau di Yo. Ya ini logo dari Photomat Kita coba buka Ya bentuk dari Photomat Jadi disini ada kalkulator dan Scan Yang sudah terekam pada aplikasi ini Dan ini sudah dirancang untuk menghitung Sampai di tingkat kesulitan matematik yang sangat tinggi Ya discan minus 5 Kurang 10 Hasilnya minus 15 ya Negatif 15 Kita lihat caranya Ya caranya seperti ini ya Step by step Jadi dikumpulkan dulu Dan Negatifnya dikeluarkan ya Terus setelah itu Seperti ini caranya Oke kita lagi lanjut Soal berikutnya Lebih panjang ya Kita scan Ya hasilnya seperti ini ya Negatif 7 Ditambah 10 Dikurang 6 Hasilnya Negatif 13 Kita lihat caranya Kita tekan Show Solving step Ya disini ada caranya ya Jadi dia kerjakan dulu yang negatifnya Negatif 7 Negatif 16 Yaitu negatif 23 Baru dikerjakan lagi Kita lihat lagi Soal yang lebih susah Di perpangkatan ya Kita scan Ya Hasilnya terlihat 2 pangkat 3 ditambah 9 Jawabannya adalah 17 Kita lihat caranya Seperti ini 2 pangkat 3 adalah 8 8 8 ditambahkan 9 Yaitu 17 Ya Kita lihat lagi Yang selanjutnya ya Pecahan Sepertiga kurang seperenam Hasilnya seperenam ya Kita lihat caranya Ya ini disamakan penyebut Ya ini disamakan penyebut Sehingga 2 kurang 1 adalah 1 Dan penyebutnya adalah 6 Hasilnya seperenam Atau ada bentuk lain Alternatif formnya disini Yaitu 0,16 Atau 6 pangkat min 1 Bentuk pangkatnya Kita lihat lagi Yang lebih sulit sedikit ya Ya ini pecahan Ada pangkatnya Kita coba Ya 1 dibagi 1 sepertiga pangkat 2 Dikurang 5 Per sembilan Hasilnya adalah Negatif 4 Per sembilan Kita lihat caranya Ya ini step by stepnya ya Terus jawaban bentuk lainnya adalah Minus 0,4 Atau minus 2 per 3 Dikuadratkan Oke bagaimana dengan Persamaan kuadrat ya Kita coba Bentuk persamaan kuadrat Kita scan Ya Muncul jawabannya yaitu Faktornya X tambah 4 Dengan faktornya X kurang 2 Atau nilai X nya yaitu X minus 4 Dan X sama dengan 2 Nah ini ada bentuk juga Grafiknya seperti ini Persamaan garisnya Ya Sangat-sangat baik ya Aplikasi ini ya Untuk membantu Peserta didik Maupun guru Untuk mengkonfirmasi Soal-soal atau jawaban Nah bagaimana kita Scan dengan cara Soal-soal yang lebih susah Seperti integral Bagaimana gitu ya Nah ini ada Saya coba Search di soal-soal internet Contohnya Seperti ini ya Ya ini Kita coba dekatin Ke monitornya Kita scan Ya Ya ini jawabannya Yaitu X panggat 3 Tambah X panggat 2 Ditambah 4 X Kita lihat di jawabannya adalah Di soal adalah B ya Ada jawabannya Caranya kita bisa tunjukkan Disini Tuh Step by step ini jelas ya Tuh Cara mendapatkan Dari soal Penyelesaiannya Sehingga sampai di jawaban Terakhirnya ya Kita coba lagi Scan soal yang lebih rumit ya Kita lihat lagi Nah yang ini Kita lihat hasilnya Jawabannya X Panggat 3 dikurang X Panggat 2 3 X panggat 2 Ditambah 7 X Plus C Konsantannya ya Jawabannya B ya Ada jawabannya Oke ini Adalah Fungsi dari Aplikasi ini ya Photomat ya Nah disini juga Ada fungsi selanjutnya Yaitu Kalkulator Di sampingnya ya Nah Jika Anda Mau ketik sendiri Soal-soalnya Disini sudah dilengkapi Dari fungsi Logaritma Dari Len Dari Trigonometri Dari Metrik Semua sudah ada ya Tinggal kita Memasukkan Angka-angkanya Atau Simbolnya Dari Matematika Equation Equationnya ya Dari Integral Turunan Limit Sudah ada lengkap ya Ini hurufnya juga sudah lengkap Tinggal dimasukkan Dan bisa dicoba ya Inilah fungsi Photomat Yang sangat berguna Sekali ya Sekian review saya Dari Sebuah aplikasi Photomat Dari Android Terima kasih Sampai ketemu Di channel selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih